Persib Bandung akan melakoni laga uji coba melawan PSS Sleman dalam fase akhir pemusatan latihan di Yogyakarta. Pertandingan uji coba itu akan digelar pada minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023, di Stadion Maguwo Harjo. Menjelang laga tersebut, sejumlah pemain asing Persib sudah mulai bergabung dengan pemusatan latihan. Setelah tirone del Pino, kini giliran Alberto Rodriguez Martin, yang menyusul bergabung dalam pemusatan latihan Persib Bandung. Alberto Rodriguez sudah terlihat dalam pemusatan latihan Maung Bandung di Yogyakarta pada Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Pelatih Persib, Luis Mila, menyebutkan sang pemain asal Spanyol tidak punya banyak waktu berlibur. Dia tidak berada dalam kondisi yang bagus, karena dia datang dalam situasi tidak punya banyak waktu untuk berlibur, kata Mila. Dia baru tiba belakangan dan tentu saja kami harus melakukan pekerjaan untuknya, ucap Mila soal pemain barunya. Pasalnya Alberto Beru menjalani laga terakhir bersama klub sebelumnya, CD Lugo pada tanggal 27 Mei tahun 2023 lalu. Selanjutnya Alberto Rodriguez harus melakukan perjalanan lintas benua dari Spanyol ke Indonesia. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi staf pelatih Persib untuk meningkatkan kondisi kebugaran Alberto Rodriguez. Sebab, kick-off Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 tinggal menghitung hari. Partai Persib VS Madura United rencananya akan digelar minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Meskipun begitu Mila memastikan bahwa Alberto Rodriguez akan ikut ambil bagian dalam laga uji coba besok. Dan untuk laga melawan PSS Sleman mungkin kami akan menurunkannya selama 15 sampai 30 menit, itu rencananya, kata Mila. Lalu rencannya di laga uji coba terakhir sebelum Liga, kami ingin melakukan tugas dengan sangat baik dan serius. Untuk menunjukkan kami siap untuk Liga, kata dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!